Terungkap Rizky Bilar disebut punya anak dari hubungan dengan Mami Simpanan di Kalibata, Siti, begini faktanya. Dapur berita artis terkini Hai guys, semoga kabar anda baik-baik saja. Selamat datang kembali di channel Duster Infotainment. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan anda untuk membangun channel ini. Rizky Bilar semakin terbongkar boroknya setelah isu KDRT Lesti Kejora mencuat ke publik. Menurut isu yang beredar, Bilar sempat menjadi simpanan seorang tante yang tinggal di Kalibata, Siti, hingga mempunyai seorang anak dari hubungannya tersebut. Sosok ini pun memberikan tanggapan tersendiri. Terungkap Rizky Bilar disebut punya anak dari hubungan Mami Simpanan di Kalibata, Siti, begini faktanya. Rizky Bilar mendadak jadi sorotan setelah dilaporkan atas kasus kekerasan dalam rumah tangga. Sebelum menikahi Lesti Kejora, Bilar sempat diisukan telah memiliki seorang anak dari pernikahan siri dengan seorang tante. Denise Margo mengundang wanita seksi yang dirumorkan sebagai Mami Simpanan bernama Isa Sega untuk berbincang soal Rizky Bilar. Dalam podcast tersebut, Isa Sega menyampaikan bahwa kabar yang beredar hanyalah hoaks mata alias tidaklah benar. Tapi yang ngomongin tante punya anak ini salah, mereka itu hanya masih menebak, ujar Isa Sega. Dia juga mengungkapkan bahwa sosok anak perempuan yang kerap kali diunggah fotonya dalam akun Instagram pribadi Rizky Bilar. Bukanlah anaknya, melainkan anak dari tante kandungnya. Itu tante kandungnya setahu Mami loh ya. Even pun nanti terbongkar bukan tante kandungnya, Mami nggak tahu. Setahu Mami itu tante kandungnya, adik mamanya, mamanya RB, kata Isa. Terkait dengan rumor tentang tante simpanan Rizky Bilar merupakan pemilik salon di Kalibata City, Isa Sega pun turut memberikan tanggapan. Menurut pernyataannya, tante yang dimaksud adalah tante kandung Bilar yang memiliki anak perempuan mirip dengan Bilar. Nah memang punya anak satu mirip memang ke RB, cewek yang diduga itu tapi itu punakannya. Sambung Isa Sega menjawab itu dengan Rizky Bilar yang disebut punya anak perempuan, sambungnya. Nama Rizky Bilar mendadak jadi sorotan setelah kasus kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT. Yang dilaporkan oleh Lesti Kejora menjadi perbincangan publik. Peredar kabar bahwa Bilar sempat menjual diri secara online hingga menjadi simpanan seorang tante. Nama Isa Sega pun menjadi sorotan netizen, diduga adalah sosok tante simpanan yang dia maksud. Melalui akun Instagram pribadinya, Isa Sega sempat memberikan klarifikasi bahwa hubungannya dengan suami dari Lesti hanyalah sebatas teman. Dilansir dari kenal Youtube Curhat Bang Deni Sumargo, Isa Sega belak-belakan mengungkapkan awal pertemuan dirinya dengan Rizky Bilar, yakni di sebuah kafe di Kalibata City. Mami kenal RB itu di salah satu kafe, kebetulan pada waktu itu Mami tinggal di sana. RB lagi makan di situ sama pacarnya, ujar Isa Sega. Isa Sega juga mengungkapkan bahwa dirinya sempat saling bertukar pandang. Namun dia tak berani meminta nomor ponsel Bilar lantaran gengsi. Mata Mami kan kalau lihat cowok cakep langsung au ganteng gitu, memang kita saling lirik tapi Mami nggak mau minta nomornya, gengsinya ya, sambungnya. Ternyata asisten Isa Sega mengenal Rizky Bilar karena sama-sama berasal dari Medan. Suami dari Lesti Kejora itu pun langsung minta nomor ponselnya, hingga membuat Isa terbawa perasaan. Pertama-tama Mami bingung nih mau ngomong apa nih, kok di WA ya, berbunga-bunga gitu awalnya ini ya, pungkasnya. Isa Sega juga terang-terangan mengungkapkan bahwa Rizky Bilar kerap kali berkunjung ke rumahnya. Dia kan punya tante di Tebet yang tinggalnya di situ, tinggalnya tuh bukan di Kalibata City. Nah tinggalnya di Tebet jadi kalau seandainya nanti, dia lagi bete-bete atau bete berantem sama tantenya atau saudaranya ya, dia larinya ke tempat Mami. Kalau dia syuting, Mami datang yang perin gitu ungkap Isa Sega. CCTV Rizky Bilar lempar bola bilyar ke Lesti Kejora takal jadi bukti KDRT. Rizky Bilar sampai saat ini masih menjalani pemiksaan atas kasus dugaan kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukannya kepada sang istri, Lesti Kejora. Pemeriksaan berlangsung di Polres Metro Jakarta Selatan. Lantas apakah CCTV lempar bola bilyar ke Lesti Kejora bakal bisa menjadi barang bukti juga dalam kasus ini? Ia jadi video yang beredar terkait bola bilyar itu salah satu alat bukti yang disampaikan saudari Lesti Kejora untuk memperkuat adanya dugaan kekerasan dalam rumah tangga. Ungkap Kabit Umas Polda Metro Jaya Kombes Pol e Zulpan di Polda Metro Jaya. Kekerasan dalam rumah tangga ini terjadi bukan hanya saat yang bersangkutan lapor ke polisi. Kemudian salah satu bukti yang dimiliki oleh pelapor pelemparan bola bilyar itu. Dalam video yang beredar itu betul salah satu alat bukti sambung Zulpan. Hari ini kan diperiksa Rizky salah satu yang ditanya kepada yang bersangkutan dan alat bukti dari pelapor yang disampaikan. Nanti kita lihat yang bersangkutan mungkin melakukan penolakan tapi polisi bekerja menggunakan alat bukti jelasnya lagi. Sementara AKP Nurma Dewi Kasiumas Polres Metro Jakarta Selatan menyebut video dugaan pelemparan bola bilyar itu tidak berhubungan dengan laporan KDRT Lesti Kejora. Jadi itu yang dilaporkan KDRT kalau itu beda lagi. Dan beda tempat, jam, dan hari. Jadi beda katanya. Nurma menegaskan video pelemparan bola bilyar itu berbeda konteks dengan materi penyedikan laporan Lesti Kejora. Beda? Bukan itu gak masuk materi yang dilaporkan. Katanya lagi. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!